oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dolur tetap di channel yang sama pokok ayamis ya kali ini saya mau berbagi tip ya tentang bagaimana membuat coran tegak ini khususnya di ujung ya di ujung tegak ini menjadi kuat tidak mudah patah nah seperti ini kan lucu nah contohnya seperti ini jalan-jalan tegak ini di teknik prepping ya dia akan kuat dan juga tampilannya juga indah oke dolur bagaimana cara membuatnya tonton sampai habis jangan lupa like, komen, dan subscribe yang penting pokok ayamis oke dolur bagaimana cara tekniknya oh iya sebelumnya saya mau jelaskan pernahkah anda mengalami sesuatu dulu itu yang patah di nomor 2 atau di nomor 3 nya tegak anda kemudian anda sudah lilit seperti ini ini patah dan sudah saya lilit tapi tetap aja yang belakang patah karena mungkin ya kualitasnya jelek tapi setelah saya menemukan teg cara seperti ini maka ujungnya akan menjadi jauh lebih kuat jauh lebih kuat meskipun tetap aja nanti patah karena bebannya jauh lebih gede pasti akan patah tapi setidaknya jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya dengan bahan yang murah saya memilih bahannya memakai benang jahit saya pakai benang jahit kenapa saya milih benang jahit karena diameternya saya milih yang kecil maksudnya saya milih yang diameter kecil karena kalau diameter gede dia tidak akan masuk sampai ke sini mungkin kita wrapping hanya kurang lebih separuh dari panjang total pelombongan ini melombongannya 30 cm kita wrapping mungkin kurang lebih 15 cm itu sudah cukup lah oke bagaimana tekniknya yuk simak sampai habis oke tekniknya juga mudah semua akan paham terima kasih Terima kasih. 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 Oke, saya percepat ya, biar cepat, biar enggak lama-lama, oke, sampai ke atas, Nah, seperti tadi, kita kunci, ini kuncinya, Cukup, tidak bisa terlalu banyak, tiga empat putaran selesai, Oke, kita potong, kita masukin ke penguncinya, kita masukin, Nah, kita tarik, selesai, kita potong, Oke, itu loh, ya, paling tidak sudah kelihatan ya, ya, lumayan, enggak, enggak terlalu celek-celek amat, ya, oke, Tinggal, mungkin sini ya, kita bisa tambahin yang kuning tadi, ya, oke, tambahkan lagi, Sama seperti tadi, Kita tinggal tambahin dikit saja, sebagai varian di sini, Kita putar, Kita rapikan pakai gugu, Kita potong, Kita potong, Kita Anda potong, Kita potong, Kita potong, Tidak sampai, yang terang lebih sama seperti yang di atas satu senti lah teman-teman cukup lah segini satu senti baru kita kunci jangan terlalu cukup lah 5 kali putaran kita kunci potong masukkan ke dalam kunci kita tarik yang ini baru kita potong kita ratakan teman-teman biar merata oke oke telur kalau sudah jadi ini kita kita coba kita masukkan ke untuk berikutnya kita coba sebelum kita teknik finishing ya kita masuk nggak oke ini masuk nah ini masuk baru kita nanti terakhir kita pakai finishing oke oke telur langkah berikutnya ini adalah finishing pada umumnya teman-teman yang pakai resin ya atau Anda bisa menggunakan lem jip boleh tapi kalau menurut saya kalau pakai lem korea ini ya lem korea ini kaku ya dia keras kita harus menggosoknya tapi kali ini saya akan menggunakan dengan menggunakan pakai kutek ini adalah resin murah ya kurang lebih 7000 sampai 10 ribuan yang penting warnanya clear ini sudah cukup bagi saya lentur dia tahan air juga oke ya Anda boleh pakai mesin atau langsung kalau nggak punya juga nggak apa-apa tidak diwajibkan yang penting kita resin pakai kutek selesai ya 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 udah gini aja kalau anda yang punya resin boleh atau orang-orang yang cakur wiping itu pasti bagus-bagus resinnya kalau saya memberikan tutorial untuk yang pahe ya untuk kualitasnya orang-orang yang nggak mampu untuk membeli resin mungkin anda bisa menggunakan ini ya saya putar kembali nah kalau tancap pun dia muter mesinnya juga bikin sendiri ala kadarnya murah ini saya lunak kalau pakai kutek itu lunak nah keringnya juga cepat ya tahan air juga deh oke oke terus sampai selesai ya 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 enggak usah terlalu tebal Anda bisa mengulangi dua kali lagi ya 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 meresap dulu oke 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 tulur demikianlah ya tutorial dari saya semoga ini bermanfaat ya 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 kurang lebihnya saya mohon maaf Bismillahir tulur sementing pokoknya hamis sampai cheese c hu y